Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menceritakan tentang orang biasa yang sangat baik hatinya dan kebijaksana Ia sangat mulia di mata Allah SWT Karena namanya adalah Luqman Karena kebijaksanaannya, ia dipanggil Luqman al-Hakim atau Luqman al-Hakim Namanya diabadikan oleh Allah SWT di Al-Quran Dan namanya dijadikan judul surah di Al-Quran Luqman berkata di surah Luqman ayat 16 yang berbunyi Yang artinya, Luqman berkata Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan seberat biji sawi Dan berada di dalam batu atau di atas langit Atau di dalam bumi, isya Allah akan memberikannya balasan Sesungguhnya Allah harus mahaseliti Maksud dari bacaan ini adalah Jika kita berbuat perbuatan sebaik atau buruk, sekecil atau sebesar apapun Maka Allah akan membalasnya Maka berbuatlah baik karena Tuhan Karena Allah SWT Dan janganlah berbuat buruk karena Allah maha mengetahui Sahabat yang dimuliakan Allah Sekian dulu dari saya Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan Salam dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!